Jangan lupa like, share, dan subscribe Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Didi Lujewane Hari ini, kali ini, saya berada di gedung Velodrome di kota Genewa, Swiss Dimana di gedung ini akan diselenggarakan perlombaan atau kompetisi Velodrome Dan pesertanya atau partisipannya itu ada 16, berasal dari 16 negara Salah satunya adalah berasal dari Indonesia Dan hari ini, saya tidak sendiri Saya akan mendapatkan tamu spesial langsung dari Indonesia Saya akan undang beliaunya untuk berdiskusi bersama saya Mengenai persiapan atlet-atletnya Bagaimana ekspetasinya dan segala macam Yang berhubungan dengan kompetisi Velodrome ini Tidak perlu lama-lama, yuk kita langsung sambut beliau untuk bergabung dengan saya Inilah ruangan sepeda dimana para cyclist Peserta akan menaruh sepedanya mereka disini Dan ada tim Indonesia yang disana sedang mempersiapkan sepeda Velodrome-nya Mereka bagian daripada tim Velodrome Indonesia Nah, teman-teman Dan saat ini saya bersama tim pembalap sepeda dari Indonesia Pak Dadang adalah manajernya Peskoc Atau saya salah, mungkin Pak Dadang bisa memperkenalkan diri Oke, Assalamualaikum Nama saya Dadang Saya Kepala Pelatih Timnas Balap Sepeda Indonesia Dan saat ini kami ada 6 pembalap Maaf, ada 5 pembalap Dan 4 official yang saat ini kita ada di Geneva Wah, menarik sekali ya Nah, mungkin sedikit gambaran dari teman-teman atlet yang mungkin dikenalin Apa ekspetasinya gitu Kira-kira persiapannya seperti apa Namanya atlet-nya siapa gitu Perkenalkan, nama saya Bernard Benyamin Van Aad Saya dari Track Endurance Balap Sepeda Indonesia Ini pengalaman pertama saya datang ke Swiss Dan pengalaman pertama saya juga ke Geneva Ke Velodrome yang sangat indah ini Dengan ukuran yang 166 juga menjadi pengalaman yang tersendiri buat saya Dan sangat excited untuk bisa mencobanya Ada ekspetasi? Apa itu ekspetasinya? Nanti saya akan tanya Nggak ekspek sih bakal Velodrome-nya sekecil ini Terus kemiringannya juga pas hari pertama nyoba juga sempat ada kepleset, kaget Jadi kayak sebanyak Velodrome dan ini kayak penyesuaiannya harus lebih ekstra Oke, terima kasih Terima kasih Nato Lanjut lagi mungkin Atlet satunya lagi ya silahkan diperkenalkan Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Royan Saya dari Balap Track Endurance Dari Balap Endurance Oke, ekspetasinya apa? Ada harapan? Ada harapan untuk menang? Kualifikasi apa gitu? Mungkin ini pertama kali Royan ikut track Untuk Velodrome dengan ukuran 166 meter Dan ya semoga bisa memberikan yang terbaik lah untuk Indonesia besok Siap, wah terima kasih Royan Sama-sama Next ya, silahkan Halo, nama saya Biosandi Darmawan Itomo Saya rider Timnas Indonesia Track Mantap, mantap sekali Hei, apa ini ekspetasinya harapannya? Semoga membawa nama baik Indonesia Oke, mantap, mantap Terima kasih Lanjut mas ya Oke, perkenalkan nama saya Didit Woroanto Saya disini sebagai mekanik timnas untuk track kali ini Wah, mekaniknya, mantap Biasanya dia juga di road Tapi saat ini dia bisa untuk kita pergunakan di track juga Oke, silahkan mas Perkenalkan nama saya Projo Waseso Saya disini sebagai asisten coach dari Pak Dadang Dan saya juga membantu dari mekanik Mas Didit Purwanto Menang, terima kasih Silahkan Oke, perkenalkan nama saya Harwin Arianto Disini saya bertukas sebagai major Spot terapisnya teman-teman disini Wah, ada spot terapisnya Ini mantap sekali ini Supaya prima nanti performasinya Silahkan mas Ya, perkenalkan nama saya Dikalip Dendaka Saya dari atlet track injury Ah, track injury Seperti Iya Apa ini ekspetasinya mas? Sekretasinya ini balapan track injury pertama saya Oke, semoga dapat nomor ya? Semoga dapat memberikan hasil yang terbaik Oke, terima kasih banyak Iya, begitulah teman-teman Seperti yang kalian sudah ketahui sendiri Profil-profil mereka secara singkat Dan nanti akan saya bahas lebih dalam Bagaimana persiapan Sejauh apa persiapannya yang sudah dilakukan oleh para atlet kita Kemudian Pak Dadang sendiri Apakah ada tips-tips khusus untuk atletnya Karena ini memang spesial Velodrome-nya Dan ekspetasi secara globalnya seperti apa Jangan kemana-mana Terus di channel Didi Lojava Terus di bawah Asak Jangan kembali Sayaперatakan Sebelumnya, terima kasih Pak Dadang sudah bersedia bergabung di channel saya Selamat datang di Jini Wah Sama-sama, terima kasih juga Pak Didi bisa banyak membantu Minimal kemarin kita banyak informasi yang diberikan Selama kita baru sampai Terus terang ini kan memang pengalaman kita pertama ya di Velodum Geneva ini Jadi sama-sama terima kasih Pak Didi Bagaimana sudah melihat kota, pusat kota Cineva selama di sini? Sebagian sudah, memang belum semua Saya lebih banyak di hotel karena udara dingin Jadi lebih senang di dalam kamar Persiapan ya Nah Pak, mungkin teman-teman yang di Indonesia Dan teman-teman khususnya yang berada di kanton yang berbahasa Perancis Yang ingin mendukung tim Indonesia, pembalap Indonesia yang ada di Geneva saat ini Bisa datang ke Velodrome Nanti pertandingnya akan mulai tanggal 21 21 sampai tanggal 24 November 21 sampai tanggal 24 November Jadi teman-teman bisa langsung datang sekitar setengah limaan jam 5 sore sudah mulai ya Pak Betul Nah ini Pak, teman-teman mungkin saya juga ingin tahu Saya jawab apa ini Pak, persiapannya Pak Persiapan aku ini Oke, sebetulnya mereka itu dalam, kalau di dalam proses kepelatihan Mereka itu sebetulnya baru memulai latihan lagi Jadi semenjak Bernat pulang dari Paris, Olimpik di Paris kemarin Kita ada jedah libur mungkin kurang lebih satu bulan ya Ya untuk melepas tenat atau biasa kita sebut off-session gitu ya Nah tetapi karena kita punya kewajiban untuk memulai session yang tahun depan 2025 Nah preparation-nya itu dari mulai sekarang Sebetulnya ini, sebenarnya momen ini adalah momen Dimana mereka, atletak-atletak ini lagi proses si preparation gitu Ah i see Jadi preparasinya untuk tahun depan dimulai dari sekarang ini ya Ya, karena kita mulai Januari tahun depan itu sudah ada pertandingan internasional Jadi dari Januari sampai Agustus kita ada beberapa kompetisi ya di Asia Di Asia Ini khusus di Asia ada 13 kompetisi tinggal nanti kita akan memilih Dan dimulai pada bulan Januari Maka kita sudah persiapannya dari sekarang Nah dari persiapan-persiapan itu kira-kira kategori kategori apa saja yang akan diikuti yang akan diikutkan Atau diikut setelah kan di velodrome jenewa ini pak Karena ini nomornya kan hampir semuanya adalah track endurance Jadi track itu ada dua nomor Ada track sprint, ada track endurance Nah anak-anak ini memang spesialisnya itu ada di track endurance Jadi hampir nanti nomor-nomornya sebagian adalah nomor-nomor track endurance Kalau saya boleh sebut ada scratch risk, ada omnium, ada medicine, ada elimination, terus ada point risk Jadi nanti mereka hampir semuanya akan ikut di sana Tapi yang khusus yang paling menarik nanti adalah satu nomor namanya nomor medicine Jadi iya itu yang menurut saya wajib ditonton karena disamping seru Itu seperti apa pak? Medicine itu? Medicine itu dia bermain berdua Sali bergantian gitu Jadi kalau dia menyelesaikan suatu kompetisi itu dikerjakan oleh berdua atlet Tapi bergantian Jadi mereka istirahat tetapi tetap berputar Hanya pelan-pelan di atas Itu nanti yang kerja satu atlet nanti begitu dia harus waktunya ganti Dia pegang tangannya Gantian lagi begitu Sampai terus dengan jarak yang sudah ditentukan oleh panitia Nah untuk jarak sendiri Madison Atau berapa laps yang harus ditempuh oleh atletnya itu? Nah tadi kan sudah disebutkan bahwa karena ini adalah pengalaman kita pertama di di velodrome 166,66 meter ini Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih apakah menggunakan peraturan internasional Kalau peraturan internasional di alaknya itu 50 kg 50 kg Tapi nggak tahu nih disini nanti Kita lihat nanti waktu technical meeting tanggal 21 Oke baik Benar sekali pak Terus ekspektasinya ini pak Harapan secara globalnya Kalau masing-masing tadi sudah kita dengar Ya kalau melihat dari persiapan sih memang Anak-anak pada posisi lagi persiapan general ya Belum spesifik Jadi saya rasa kalau menurut saya harapannya mereka bisa bermain dengan baik Yang pertama memang ini keselamatan karena ini pastinya speednya agak kencang Karena sirkutnya kecil Jadi secara otomatis dengan kecilnya velodrome akan menambah kecepatannya akan jauh lebih cepat Dan itu tingkat kerawanan kres itu akan cukup besar Tadi sempat ada yang Nathan yang jatuh ya sempat jatuh apian itu ya Jadi makanya harapan saya sih sebetulnya nggak muluk-muluk Mereka bisa menyelesaikan pertandingan perlombaan ini dengan baik Dan harapannya sih semuanya selamat Tidak ada terjadi apapun terhadap atlet-atlet kami kami Karena kami masih harus menyelesaikan persiapan ini hingga Desember dan Januari Mereka sudah harus pertanding yang betul-betul yang kita butuhkan adalah Nanti bulan Januari sampai Agustus itu adalah hasil maksimal Karena memang itu tuntutan mereka nanti Asi ya Jadi memang ini step apa enggak kayak stepping stone bagi mereka Permulaan batu loncatan gitu Atau percoba tes di sini Sejauh apa performance mereka Kemudian mereka akan genjot secara maksimal Setelah itu Terima kasih Setelah ini Pak Setelah velodrome di Genewa ini Apakah ada lawatan pertandingan di Eropa atau langsung balik ke Indonesia Untuk tahun ini mungkin ini yang sesi terakhir kita ya Kompetisi di velodrome dan event internasional Setelah itu anak-anak kembali lagi kepada camp Dan mereka menyelesaikan persiapan hingga bulan Desember akhir Hingga nanti baru kita untuk sesiap pertandingan betul adalah dari bulan Januari besok Semoga sukses selalu Pak Amin Terima kasih Dan kami dari Indonesia Teman-teman yang ada di Swiss Yang ada dimanapun berada Silahkan datang untuk men-support tim Indonesia Siapa tahu ada dari salah satu partisipan atau atlet bisa naik ke podium yang tertinggi Amin Terima kasih banyak Pak Dadang Terima kasih juga Pak Didi Sudah menjadi tamu di channel saya Sudah mau diajak Diskusi sebentar Supaya kalian juga paham Apa ekspetasi objektif mereka datang ke Genewa ini Siap Jangan kemana-mana Nantikan hasilnya Nanti akan saya juga bikin video setelah performance mereka hari Minggu Terakhir untuk edition kalian Mungkin itu track yang paling menarik Yang perlu dibahas lebih dalam Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi Ciao Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!